Intro Untuk membantu semua kebutuhan anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dispenduk Capil, Kota Kediri Masifkan pendataan dan perekaman Kartu Identitas Anak KIA Dengan melakukan sistem jemput bola Untuk pendataan dan perekaman KIA Di sekolah-sekolah, tingkat SD Hingga SMP dan sederajat Hal ini akan mempermudah semua Anak warga Kota Kediri Untuk memiliki KIA Fungsi dari KIA sendiri untuk anak Selain sebagai identitas, juga Kedepannya berfungsi untuk mendapatkan diskon Jika membeli kebutuhan anak Hari ini pendataan dan perekaman KIA ada di SDN Tosaren 4, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Subkoordinator Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, Sugiharto Saat ditemui jurnalis Radio Andika Mengatakan, harapan kedepannya KIA ini akan digunakan untuk Kebutuhan anak. Sebagai contoh, saat Anak membeli buku, seragam Kue, dan tempat wisata Jika bisa menunjukkan KIA Maka akan mendapatkan diskon Saat ini anak-anak di Kota Kediri 90 persen belum mempunyai KIA Kita lakukan jemput bola Jemput bola ini Targetnya SD dan SMP SMP di semester pertama Sudah selesai Dan hasilnya ada kenaikan 2 persen Kalau SD ini dari 5 tahun ke Sebelum 6 tahun ke 5 tahun ini harus ganti foto Sehingga ini Pengajuan baru Tentu KIA kan memang wajib Karena ini identitas Jadi identitas untuk anak Di bawah 17 tahun itu KIA Kalau di atas 17 tahun KTP Nanti Kedepannya ada nilai plusnya Jadi pakai KIA bisa dapat Nanti kerjasama Duk Capil Dengan merchan-merchan Atau perusahaan Atau mungkin toko Yang bisa menunjukkan KIA Bisa dapat diskon tambahan Dispenduk Capil Kota Kediri Juga akan menggandeng Beberapa merchan atau toko Untuk memberikan diskon Pada anak Yang bisa menunjukkan KIA Untuk diketahui Anak berumur 0-5 tahun KIA tanpa foto Setelah umur 5 tahun Diganti dengan menggunakan foto Sampai umur 16 tahun Jika sudah 17 tahun Langsung diganti EKTP Karena dianggap sudah dewasa Anto Kristian Ahmad Muhyiddin Andika TV Juga akan menunjukkan KIA Juga akan menunjukkan KIA Juga akan menunjukkan KIA